Oleh 8 Hakim Konstitusi, jadi karena di bawah Ammar itu kan ada 2, kapan diputus, kapan diucapkan. Diputusnya tanggal 7, diucapkan tanggal 15, jadi 8 seminggu yang lalu. Artinya apa teman-teman sekalian, sebelum tanggal 7 Juni ketika diketokkan Palu di ruang lantai 16 itu belum ada putusan dan belum ada posisi Hakim. Mengapa ini menjadi poin yang kami bikin stressing teman-teman sekalian? Karena ada yang berpendapat sejak tanggal 28 Mei, sudah ada putusan dan posisi Hakimnya 6-3. Posisi Hakimnya 6-3, katanya mengabulkan 6-3, 6 mengabulkan 3 disenting. Nah dengan fakta sidang hari ini, kami perlu menjelaskan ini, bahwa pendapat itu merugikan kami secara institusi seolah-olah kami membahas itu dan itu bocor keluar, diketahui oleh pihak luar. Nah fakta hari ini, putusan itu baru terjadi tanggal 7. Jadi teman-teman nanti bisa baca, putusan itu baru terjadi tanggal 7. Sebelum tanggal 7 itu belum ada posisi Hakim, belum ada putusan. Ini sekaligus nih, mengoreksi. Karena orang mengatakan sudah ada itu sejak berbulan-bulan lalu. Nah sekarang, yang terakhir yang agak luas liputannya itu kan, apa yang dikemukakan oleh Profesor Dini Indrayana itu. Nah kami mau mengatakan, tidak benar tanggal ketika cuwitan atau apa yang namanya. Unggahan atau segala macam itu, tanggal itu sudah ada putusan. Jadi itu tidak benar. Karena putusan itu baru diambil tanggal 7. Satu. Yang kedua, kalau dalam unggahan itu, atau yang beredar itu, dikatakan posisi Hakimnya 6-3, tidak benar kan? Posisi Hakim hari ini, itu ternyata 7-1. Jadi, sidang pengambilan putusan itu, RPH pengambilan putusan itu, hanya diikuti oleh 8 Hakim Konstitusi. Jadi tidak 9. Nah kami mohon teman-teman, bisa ini menyebarluaskan yang ini, supaya kami itu bisa terbantu bahwa tidak ada informasi itu keluar. Nah, itu poin pentingnya yang perlu kita sampaikan siang hari ini. Dan teman-teman sekalian, kami di makamah, sebetulnya sudah ada yang diantara kita yang berdiskusi, kenapa tidak direspon sejak awal, resmi. Meskipun Prof ini sudah memberikan rilis, sebagai jubil sudah memberikan rilis, Mas Pajar sudah menyampaikan juga bahwa belum ada putusan. Kenapa baru hari ini kami menyampaikan, merespon itu, Satu, dalam suasana sensitif, jadi ini ada juga suasana sensitifnya istilahnya, ketika perkara itu disampaikan kita, itu Hakim betul-betul fokus. Jadi, tidak ingin dulu diganggu oleh situasi itu. Nampakan reaksinya kan juga macam-macam, datang dari berbagai tempat terhadap itu. Jadi, suasana ketika Hakim bikin posisi hukumnya itu, kami tidak ingin diganggu. Satu. Yang kedua, kalau kami memberikan respon awal, nanti orang akan bisa menamsirkan, oh posisi Hakim ini begini, posisi Hakim ini begini. Dan kami sengaja menghindari itu. Makanya, kami memilih, hari ini kami merespon pernyataan Deni Indrayana, bahwa pernyataan itu benar, tidak benar. Pernyataan itu tidak benar, tidak benar karena apa satu, tanggal itu belum ada putusan, belum ada rapat pemusawaratan Hakim, rapat pemusawaratan Hakim untuk memutus itu, baru terjadi tanggal 7 Juni. Dan yang paling akhir itu buktinya, secara angka tidak tepat. Dia mengatakan 6-3, posisinya itu menjadi 7-1. 7-1 itu menolak permohonan. Nah, itu kira-kira. Nah, teman-teman sekalian, kita mendiskusikan agak lebih intens juga. Apakah kita biarkan selesai dengan begini, tidak? Nah, kami di rapat permusawaratan Hakim, sudah mengambil sikap bersama, bahwa kami, Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Deni Indrayana ke organisasi advokat yang Deni Indrayana berada. Oke? Jadi, itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan. biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Deni Indrayana itu, itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Itu, satu. Yang kedua, kita juga sedang berpikir bersurat, karena dia juga terdaftar sebagai advokat di Australia, ini sedang dipelajari, bagaimana cara menyurati yang terkait dengan ini, tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai sikap itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang ada diskusi, perlu nggak kita melaporkan ke polisi, ke penegak hukum. Nah, kami di Mahkamah Konstitusi, memilih sikap, tidak akan melangkah sejauh itu, biarlah polisi yang bekerja, karena toh kami dengar dari beberapa media, sudah ada juga laporan terkait dengan itu. Jadi, kalau suatu waktu, kami diperlukan Mahkamah Konstitusi, kami akan bersikap operatif terhadap itu. Dan kita berharap, kalau ini dianggap serius oleh polisi, laporan itu, dan itu ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang objektif. Teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon, teman-teman bisa membantu kami mengklarifikasi ini, ini klarifikasi resmi dari Mahkamah Konstitusi. terima kasih. terima kasih. terima kasih.